Halo adik-adik, kembali lagi di channel belajar SSC Tuban Pada video kali ini kita akan bahas tema 1 kelas 6 SD tentang perkembang biakan tumbuhan Pada perkembang biakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara Yang pertama secara vegetatif, yang kedua secara generatif Pada cara vegetatif dibagi menjadi dua lagi Yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan Yang pertama kita akan bahas perkembang biakan vegetatif dulu ya Perkembang biakan vegetatif ini dilakukan secara aseksual atau tanpa melalui perkawinan Kalau vegetatif alami, tumbuhan dapat melakukan perkembang biakan tanpa bantuan manusia Tetapi kalau vegetatif buatan, tumbuhan memerlukan bantuan manusia Vegetatif alami adalah cara perkembang biakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan Kalau adik-adik bingung perkawinan itu apa Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Contoh vegetatif alami ada membelah diri Dengan spora, ada dengan akar tinggal atau rizoma Dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas Membelah diri Hal ini dapat dilakukan pada tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan bersal satu Contohnya ganges hijau Di video ini adalah contoh amuba saat membelah diri Coba disimak ya Selanjutnya ada spora Spora itu bentuknya seperti biji Tapi sangat kecil Sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop Kalau dengan mata biasa itu kita belum bisa melihat spora Nah ini ada contoh spora di tumbuhan paku-pakuan Letaknya ada di balik daun paku-pakuan Ada bintik-bintik kecil seperti pada gambar Akar tinggal atau rizoma Batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah itu namanya akar tinggal atau rizoma Ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal ini Memiliki ruas-ruas Contohnya lengkuas, jahe, tamulawak, dan kunyit Adik-adik pernah memperhatikan bawang merah gak? Dia kan punya lapisan yang berlapis-lapis-lapis Itu namanya umbi lapis Ya benar Umbi lapis memiliki susunan yang berlapis-lapis Bagian yang berlapis ini adalah tunas Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili Umbi batang Tumbuhan ini berkembang biak melalui batangnya Pada batang terdapat mata tunas Mata tunas ini dapat membentuk individu baru atau tanaman baru Contohnya pada kentang dan ketela rambat Umbi akar Akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan Contohnya pada singkong, wortel, lobak, dan dahlia Nah tempat penyimpanan cadangan makanan ini biasanya yang kita makan Coba lihat di gambarnya Wortel tertanam di tanah Dan kita makan wortel yang oranye itu kan Nah yang oranye itu cadangan makanannya Geragi Cara perkembang biakannya ketika banyak batang yang tumbuh Dan menjala di permukaan tanah Contohnya pada tumbuhan stroberi, pegagan, dan rumput teki Tunas Tunas akan muncul pada pangkal batang yang tertanam di dalam tanah Tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru dan membentuk rumput Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas Ada bambu dan pisang Selanjutnya ada vegetatif buatan Cara perkembang biakan vegetatif buatan ini dengan bantuan manusia Cara ini pula yang dapat membantu pelestarian tumbuhan Vegetatif buatan Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan berbagai cara Contohnya yang pertama adalah dengan mencangkok Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang Caranya sebagian kulit dibuang kemudian dibalut dengan tanah Batang yang dicangkok akan tumbuh menjadi tanaman baru Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berkambium Stek Stek dilakukan dengan cara menanam bagian atau potongan dari tumbuhan Bagian atau potongan dari tumbuhan itu bisa apa saja Bisa batang, bisa daun Contohnya pada singgong dan mawar Dapat ditanam adalah bagian batangnya Kalau lidah mertua dapat ditanam adalah bagian daunnya Sambung atau enten Bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda Tumbuhan yang bisa disambung adalah yang masih satu family atau satu keluarga Misalnya tomat dengan terong Selanjutnya ada tempel atau okulasi Menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain Bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat Contohnya misal bunga mawar nanti digabungkan dengan mawar yang lain Akan tumbuh menjadi pohon mawar yang memiliki dua warna bunga yang berbeda Namun perlu diketahui Okulasi atau tempel Yang ditempeli itu tumbuhan yang lebih kokoh Selanjutnya ada merundu Merundu adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah Contohnya pada apel, arbei, dan stroberi Pada gambar sudah jelas ya Jadi kalau ada batang yang menjulur Bisa ditanam di tanah dan akan tumbuh menjadi tanaman baru Terakhir ada kultur jaringan Proses perkembang biakan ini Dengan cara menanam jaringan tumbuhan Di tempat dan media khusus dengan perawatan yang khusus Jaringannya bisa macam-macam Bisa dari jaringan daun, jaringan batang, jaringan akar Semua jaringan tumbuhan bisa di kultur jaringan Tadi kita sudah melakukan pembahasan tentang vegetatif Sekarang kita melakukan pembahasan tentang generatif Nah berbeda dengan vegetatif Generatif itu dilakukan secara perkaminan Kalau pada tumbuhan perkaminan yang dimaksud adalah dengan penyerbukan Nah alat perkembang biakan pada tumbuhan itu Ada pada bunga benang sari sebagai alat kelamin jantan Dan putih sebagai alat kelamin betina Di slide ini ada bagian-bagian bunga Yang pertama ada mahkota Ada kelopak, ada dasar bunga Ada tangkai bunga, ada bakal biji Ada tangkai putik, ada kepala putik Ada benang sari dan ada kepala sari Proses penyerbukan terjadi saat jatuhnya serbuk sari Serbuk sari ini letaknya di dalam benang sari ya Nah serbuk sari ini akan jatuh di kepala putik Nantinya serbuk sari akan melewati tangkai putik menuju bakal biji Pada bakal biji akan terjadi pembuahan Nah tumbuh bakal biji dan bakal buah yang dapat menjadi tanaman baru atau individu baru Selanjutnya ada jenis penyerbukan Jenis penyerbukan ada empat Yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri Yakni proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga sendiri Yang kedua ada gyayutonomi Yaitu penyerbukan tetangga Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain Tapi masih dalam satu tumbuhan atau satu pohon Lanjut ada alogami yaitu penyerbukan silang Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain Yang berbeda tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis Yang terakhir ada penyerbukan bastar Yakni jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain Yang berbeda jenis atau berbeda varietas tumbuhannya Ini ada ilustrasi gambar tentang jenis penyerbukan Kalau sendiri pada bunga sendiri Kalau penyerbukan tetangga dua bunga tapi dalam satu pohon Kalau penyerbukan silang beda bunga beda pohon Tapi masih satu jenis Kalau bastar benar-benar beda bunga beda pohon beda jenis Yang terakhir ada perantara penyerbukan pada tumbuhan Penyerbukan ini ada beberapa perantara atau yang membantu penyerbukan Yang pertama dibantu oleh angin Yang kedua dibantu oleh hewan atau serangga yang biasanya hinggap di bunga Yang ketiga bisa dibantu oleh air Yakni terjadi pada tanaman air misalnya kayak teratai gitu Dan yang terakhir penyerbukan yang dibantu dengan manusia Terima kasih adik-adik sudah menyimak video pembelajaran ini hingga akhir Kakak harap materi yang kakak sampaikan dapat membantu adik-adik dalam belajar di sekolah Semoga ilmunya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah